oke guys welcome back to IDN Hoops, jadi ini adalah video kita yang kedua di segmen Hoops Talk masih membahas hal yang sama dari yang kemarin, membahas NB Rookie Preview, kalau kemarin kita punya list nomor 10, peringkat ke-10, hari ini kita akan bahas dari peringkat yang ke-9 kemarin kita punya Grayson Allen dari Utah Jazz, dan sekarang yang peringkat ke-9 siapa ya? kita punya Mohamed Bamba dengan pilihan yang terakhir dari ke-2018 NBA Draft, The Orlando Magic memilih Mohamed Bamba dari University of Texas Mo Bamba atau yang lebih sering dikenal dengan Mo Bamba Mo Bamba, ini pemain yang istimewa banget, dia bisa nyala dalam gelap gimana? bisa nyala dalam gelap? bisa disilaskan dia center dia center punya size yang cukup tinggi, sangat tinggi bahkan sangat tinggi dan yang bikin dia istimewa itu satu wingspan ya? wingspan, bener banget wingspan ini rekor loh dia sekarang rekor, dengan tinggi badan 213 cm dia punya wingspan 239 cm 239 cm itu kalau kita disambung-sambungin jadi berapa itu baru sampai udah, saya gak kasih gini ya oke 239 cm, dan itu rekor terbaru di NBA yang sebelumnya dipegang oleh Rudy Gobert Rudy Gobert, Rudy Gobert berapa? dari Utah Jazz dia dengan wingspan nya itu 236 cm berarti selisih 3 cm selisih 3 cm selisih 3 cm selisih 3 cm dengan umur yang masih segini punya rekor umur 20 tahun ya 20 tahun dengan size badan yang oke oke salah satu top prospek sih karena Rudy Gobert dengan postur seperti itu dia tahun lalu berhasil mendapatkan defensive player of the year berhasil defensive player of the year jadi Mobek Bamba ini sangat menarik untuk ditonton untuk bagaimana nanti dia di rekrut terus kelebihannya apa? selain dari postur tubuhnya dari skill gimana? yang pasti postur tubuhnya dan juga dari skillnya dia ini lebih ke modern center jadi modern center yang tidak hanya bisa bermain dibawah di akhater basket jadi dia bisa juga main di outside shooting nya juga bagus dia bisa 3 point dan juga secara defensive dia cukup baik sih karena dia bisa menjaga posisi 1-5 cm karena memang mungkin karena posisi lebih baik juga ya jadi dia dengan setinggi itu 213 cm tapi dia cukup tipis sih menurut kayaknya ya cukup tipis jadi itu juga kayaknya menolong dari agility nya dia jadi lebih lebih cepet ya cukup cepet cukup kenceng juga kalau lari jadi dia bisa kalau switch dari defense bisa jaga pemain 1-5 ya iya dan memang center-center seperti ini yang memang sedang dicari oleh tim-tim NBA gitu kan karena dia memungkinkan untuk bisa masuklah ke pola permainan NBA pada era yang sekarang iya dia bisa fleksibel baik di offense atau di defense jadi enak gitu atur strateginya tapi selain banyak positifnya dari segi sudah posture nya dan juga dia punya kelebihan dari segi offense dia outside shooting nya bagus ya kan dia punya percentage selama precision ini 63% betul 63% dan 3 point nya 57% untuk seorang center seorang center rookie punya percentage 57% itu spesial sih sudah sangat baik jadi bisa ya ditunggu aja sih nanti ke depannya gimana cuman ya masih menurutku sendiri ada beberapa pertanyaan ya ada beberapa pertanyaan keraguan keraguannya itu dengan badan seperti itu posisi seperti itu bisa gak sih dia itu nanti compete sama center-center center-center NBA seperti Andre Drummond Andre Drummond Joel Embiid Joel Embiid Hassan Whiteside Hassan Whiteside dan juga masih banyak lagi ya di Andre Jordan juga di Andre Jordan juga kalau secara secara tinggi sih masih bisa mengembangin tapi seberapa kuat dia bisa mengembangin kerasnya permainan NBA ya karena sudah begitu masuk regular season tidak akan sama lagi dengan pre season untuk kontak fisiknya akan lebih keras intensitas permainannya akan lebih keras intensitas permainannya akan lebih keras juga tapi menurutku pribadi setelah membaca-baca artikel-artikel dan riset dia ini sudah mempersiapkan diri sudah mempersiapkan diri gimana caranya dia mempersiapkan diri dia berlatih dengan salah satu personal trainer yang terbaik mungkin saat ini di NBA yaitu adalah Drew Handlen jadi mungkin bisa jelaskan sedikit gak ke teman-teman kita Drew Handlen ini isi apa sih? jadi Drew Handlen ini adalah salah satu personal apa ya skill trainer skill trainer dari pemain-pemain NBA yang cukup baik atau bahkan bisa disebut salah satu yang terbaik saat ini karena dia sudah apa ya hasil latihannya itu sudah mencetak pemain-pemain yang memang bagus banget gitu ada dulu ada Bradley Bill Bradley Bill Joel Embiid Jordan Clarkson Jordan Clarkson Jason Tatum juga Jason Tatum juga dan kalau kita lihat ada video yang sudah menunjukkan kalau di off-season kemarin itu Mo Bamba sudah sempat one-on-one juga jadi di salah satu trainingnya Drew Handlen 3 pemain ada Mo Bamba Joel Embiid dan Jason Tatum Jason Tatum mereka itu main one-on-one dan si Mo Bamba juga sempat one-on-one sama Joel Embiid jadi bisa dibilang Joel Embiid ini off the court salah satu mentor salah satu mentornya Mo Bamba juga ya jadi menurut kami sendiri dengan adanya Drew Handlen sebagai personal trainer dari Mo Bamba dan juga Joel Embiid sebagai mentornya menurut kami Mo Bamba tidak akan mengalami kesulitan yang cukup berarti ketika harus berada apa sih dengan NBA iklim di NBA cuman memang perlu waktu untuk dia bisa beradaptasi untuk juga harus sedikit membesarkan badannya gitu kan itu aja sih kayaknya itu aja yang kita bahas tentang Mo Bamba dan kami ini sangat menarik sekali untuk ditunggu gak kalah menarik dari Chris & Ella betul karena memang dia ya istimewa lah istimewa karena kalau dia memang ternyata bisa beradaptasi dia akan sangat dominan gitu dengan poster yang seperti itu gitu kan jadi mungkin ini video dari NBA RUG preview nomor 9 nanti ditunggu video berikutnya dari peringkat 8 sampai 1 yang akan kita yang akan kita bikin sampai kesatu ya pasti semakin ke atas semakin kualitasnya semakin baik jadi cukup di sini untuk video kali ini jangan lupa ditonton sampai habis dari awal sampai habis jangan lupa di like jangan lupa di like jangan lupa di comment dan jangan lupa subscribe channel kita dan jangan lupa satu lagi follow instagram kita at ideandhoops disitu kita akan share teaser-teaser tentang video-video yang akan kita tampilkan di berikut-berikutnya berikut-berikutnya betul sekali dan juga thank you for watching and always support local groups